Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi tutorial cara cepat untuk mengubah opsi CC new dengan opsi UTP ke opsi kirim kode melalui email dan opsi kirim kode melalui nomer telepon Untuk akun Facebook yang saya gunakan sebagai tutorial ini sebenarnya sudah lama terkunci dengan tidak ada opsi cuma ada tulisan pelajari selengkapnya Namun dalam beberapa hari ini ternyata setelah saya cek untuk opsinya sudah mau muncul Namun untuk opsi tersebut cuma ada opsi UTP atau opsi konfirmasikan identitas Anda Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email dan opsi kirim kode melalui nomer telepon Oke tidak perlu lama-lama kita langsung saja ke tutorialnya Untuk memulai tutorialnya kita buka aplikasi Google Chrome Kemudian kita kunjungi halaman login Facebook dan kita gunakan untuk login ke akun yang sedang terkunci oleh CC new Seperti pada proses login biasanya disini kita masukkan email atau nomer teleponnya Kemudian kita masukkan santinya baru kita klik tombol masuk Jika akun Facebook kita terkunci oleh CC new dengan versi free Facebook maka akan terjadi seperti ini Disini ada notif halaman yang Anda minta tidak ditemukan Kemudian untuk langkah berikutnya disini kita langsung saja klik tulisan lihat foto Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh CC new Setelah kita berada di halaman beranda dari akun yang sedang terkunci oleh CC new disini kita langsung saja klik tombol mulai Kemudian pada halaman berikutnya disini kita klik selanjutnya Disini dapat kita lihat bahwa untuk akun ini sudah ada opsinya namun disini cuma ada opsi konfirmasikan identitas Anda Karena untuk akun ini tidak memiliki tanda pengenal yang sesuai dengan profil Maka untuk langkah berikutnya kita harus mengubah opsi tersebut menjadi opsi kirim kode melalui email atau kirim kode melalui nomer telepon Untuk melakukan proses perubahan tersebut pertama-tama kita harus mengambil screenshot tangkap layar dari tampilan opsi kirim kode melalui email dari akun ini Sedangkan untuk bisa mengambil screenshot dari tampilan opsi kirim kode melalui email kita akan praktekkan sebagai berikut Pertama-tama kita sentuh sheetbar pada browser kita Kemudian kita klik icon pensil Untuk iconnya ada di sebelah kanan Setelah pada sheetbar browser kita muncul url disini kita cari tulisan IDR garis miring intro dan ganti menjadi EC garis miring selek email Jika sudah disini kita langsung klik masuk Maka pada halaman berikutnya akan muncul opsi dapatkan kode melalui email Namun disini untuk emailnya belum bisa muncul atau opsi tersebut belum bisa digunakan Disini kita tinggal screenshot halaman ini Setelah kita mengambil screenshot dari tampilan opsi kirim kode melalui email untuk langkah berikutnya Kita juga harus mengambil screenshot dari tampilan opsi kirim kode melalui nomer telepon Untuk prosesnya sama seperti proses sebelumnya Disini kita klik sheetbar pada browser kita Kemudian kita klik icon pensil dan ubahlah tulisan EC garis miring selek email menjadi TMC garis miring selek email Jika sudah seperti tadi disini langsung kita klik tombol masuk Maka secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman opsi dapatkan kode melalui nomer telepon Namun disini untuk nomer teleponnya belum bisa muncul dan belum bisa digunakan untuk memulihkan akun ini Disini kita tinggal screenshot halaman ini Kemudian untuk langkah berikutnya kita sentuh lagi sheetbar pada browser kita Kemudian kita tempelkan link banding opsi kode email dan opsi kode nomer telepon Kita tempelkan kemudian kita klik masuk Ternyata untuk akun ini tidak bisa menggunakan link banding pertama Disini ada tulisan halaman yang Anda minta tidak ditemukan Yang artinya untuk link banding pertama tidak bisa digunakan untuk akun ini Namun saya sarankan untuk kalian kalian juga harus mencoba menggunakan link banding yang pertama ini Karena untuk akun biasanya hasilnya berbeda-beda Disini ada akun yang ternyata menggunakan link banding yang pertama Akan muncul formulir yang bisa digunakan untuk mengajukan banding kode email dan kode nomer telepon Namun jika pada kasus akun kalian sama seperti akun yang saya gunakan sebagai tutorial untuk langkah berikutnya Kita gunakan link banding yang kedua Namun sebelum melanjutkan ke tutorialnya saya ingin mengingatkan kepada kalian Bahwa Kang Tri tidak pernah membuka bengkel facebook berbayar Jika ada seseorang yang mengaku-ngaku mengatas namakan Kang Tri dan membuka bengkel facebook berbayar Maka saya pastikan dia adalah penipu yang menyamar menjadi Kang Tri Selain itu juga saya ingin mengajak kalian untuk subscribe ke channel ini Dan aktifkan semua notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang facebook dari channel ini Dan bagi kalian yang ingin mendukung channel Kang Tri Kalian bisa join menjadi membership channel Kang Tri Dan kalian akan memperoleh ikon khusus ketika kalian komentar di video-video Kang Tri Oke kita kembali ke tutorialnya Untuk melakukan banding menggunakan link banding yang kedua Pertama-tama disini kita sentuh sheetbar pada browser kita Kemudian kita tinggal tempelkan link banding yang kedua Untuk linknya semua saya akan taruh di deskripsi video ini Ini adalah halaman formulir untuk melakukan proses banding ke facebook Disini kita diwajibkan untuk mengisikan deskripsi permasalahan pada akun facebook kita Kemudian yang di bawahnya untuk file juga Kita harus mencantumkan screenshot dari tangkap layar permasalahan pada akun facebook kita Seperti yang saya katakan tadi Disini kita harus menyiapkan screenshot dari halaman opsi Tadi saya lupa tidak melakukan screenshot Saya akan kembali terlebih dahulu Disini saya screenshot Kemudian saya akan kunjungi lagi halaman dari banding link yang kedua Untuk deskripsi masalah kita isikan saja kurang lebihnya seperti ini Disini kita isikan Saya mengalami masalah saat akan login ke akun facebook saya Saya terkendala ketika akan memverifikasi akun facebook saya Kurang lebihnya kita isikan kalimat seperti itu Kemudian untuk yang di bawahnya Untuk file disini kita pilih saja file dari screenshot yang barusan kita ambil Jika semuanya sudah lengkap disini kita tinggal klik tombol kirim Maka untuk formulir banding sudah terkirim ke facebook Kemudian untuk langkah berikutnya Kita mengulangi proses banding menggunakan link ini Namun untuk proses banding kali ini Kita menggunakan screenshot dari tangkap layar Opsi kirim kode melalui email Sedangkan yang tadi saya menggunakan screenshot Opsi kirim kode melalui nomor telepon Untuk mendapatkan screenshot dari opsi kirim kode melalui email Tadi sudah saya praktekkan Namun lebih jelasnya disini saya akan mencoba Untuk mempraktekannya kembali agar kalian bisa lebih memahaminya Disini kita sentuh sheetbar pada browser kita Kemudian kita klik icon pensil Dan kita pastikan ada tulisan Ecek garis miring selek email Di depan garis miring token Setelah itu kita tinggal klik masuk Dan disini kita tinggal mengambil screenshot di halaman ini Setelah kita mengambil screenshot dari halaman opsi kirim kode melalui email Untuk langkah berikutnya Kita melakukan proses banding seperti tadi Menggunakan link banding yang kedua Dan kita tinggal mengisikan formulirnya Untuk deskripsi masalah disini kita jangan menyamakan dengan deskripsi sebelumnya Disini kurang lebihnya kita isikan seperti ini Saya mengalami kendala ketika akan memverifikasi akun facebook saya yang sedang terkunci Disini kita isikan kurang lebihnya seperti itu Kemudian untuk opsional file Kita gunakan screenshot yang barusan kita ambil Yaitu screenshot halaman opsi kirim kode melalui email Selanjutnya kita tinggal klik tombol kirim Setelah formulir banding terkirim Untuk langkah berikutnya Kita log out dari akun Dan diamkan akun tersebut minimal 3 hari Jangan melakukan login ke akun tersebut Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama minimal 3 hari Untuk langkah berikutnya Kita login kembali ke akun tersebut Dan cek opsi yang berhasil ditambahkan Jika ternyata pada akun facebook kalian Belum ada opsi tambahan Atau opsinya masih opsi yang sama Opsi utp untuk langkah berikutnya Kalian log out kembali dari akun Dan jangan lakukan aktivitas apapun Selama 3 hari ke depannya lagi Dan lakukan login kembali setelah 3 hari ke depan Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial Ternyata setelah melakukan proses Dan menjeda selama 3 hari Opsinya sudah berhasil muncul opsi yang baru Namun ternyata opsi yang muncul Cuma ada opsi kirim kode melalui email Atau yang sering disebut dengan dapatkan kode melalui email Sedangkan untuk opsi dapatkan kode melalui nomor telepon Opsinya belum mau muncul Mungkin karena ada kesalahan ketika saya mengajukan banding Terdapat kesalahan saat saya menuliskan kalimat bandingnya Oke disini saya akan lanjutkan Setelah saya menunggu selama 3 hari Ternyata untuk akunnya sudah ada opsi tambahan Disini saya akan tampilkan Klik lihat foto Kemudian pada halaman sesi disini Kita klik mulai Kemudian selanjutnya Dan untuk akun yang saya gunakan sebagai tutorial Disini sudah muncul opsi Dapatkan kode melalui email Jika email pemulihan pada akun facebook kita masih aktif Disini kita klik selanjutnya Dan disini kita tinggal klik dapatkan kode Dan cek email pemulihan akun facebook kita Namun ada beberapa kasus akun yang ternyata Ketika kita menggunakan opsi dapatkan kode melalui email Untuk kodenya tidak kunjung masuk ke email Padahal untuk emailnya masih aktif Jika terjadi seperti itu untuk langkah-langkahnya Kita harus menambahkan opsi yang lain Misalnya kita ingin menambahkan opsi Dapatkan kode melalui nomor telepon Ataupun opsi tebak tanggal lahir Dan opsi tebak foto teman Untuk langkah-langkahnya Kita harus melakukan proses banding tahap kedua Menggunakan link banding ketiga Kalian jangan bingung Kita melakukan proses banding tahap dua Menggunakan link banding yang ketiga Karena sebelumnya saya sudah menggunakan dua link banding Untuk link banding yang pertama gagal Kemudian kita dilanjut menggunakan link banding yang kedua Nah pada proses banding berikutnya Kita menggunakan link banding yang ketiga Untuk melakukan proses banding tahap dua Saya akan mempraktekan sebagai berikut Seperti pada proses banding sebelumnya Di sini kita sentuh sheetbar pada browser kita Kemudian kita tinggal tempelkan link banding yang ketiga Jadi kalian harus ingat Kalian menggunakan link banding yang ketiga Nanti di deskripsi video ini Saya akan taruh link-link bandingnya Dari link banding satu, dua, tiga, dan seterusnya Untuk keterangan Di sini kita isikan saja kurang lebihnya seperti ini Di sini kita tuliskan Permasalahan kode konfirmasi Tidak terkirim ke email pemulihan akun Facebook saya Di sini kita isikan kurang lebihnya seperti itu Jika sudah di sini kita langsung saja klik tombol kirim Maka untuk banding sudah terkirim ke Facebook Setelah banding yang ini terkirim Untuk langkah berikutnya Kita melakukan banding yang selanjutnya Untuk banding yang selanjutnya Kita menggunakan link banding yang keempat Kemudian untuk pilihan permasalahan Di sini kita pilih receiving text Untuk yang di bawahnya Untuk operator suleler Kita isikan saja operator yang sesuai dengan nomor pemulihan akun Facebook kita Kemudian untuk yang di bawahnya Untuk nomor telepon Di sini kita isikan nomor telepon pemulihan akun Facebook kita Untuk yang di bawahnya Untuk negara Di sini kita isikan Indonesia Karena untuk akun ini dibuat dengan domisili Indonesia Kemudian untuk jelaskan permasalahan Di sini kita isikan kurang lebihnya sebagai berikut Di sini kita isikan kode konfirmasi SMS tidak kunjung masuk ke nomor telepon saya Kurang lebihnya kita isikan seperti itu Jika sudah di sini kita langsung klik tombol kirim Setelah formulir banding terkirim untuk langkah berikutnya Kita log out kembali dari akun dan diamkan akun tersebut minimal 3 hari ke depan Dan jangan melakukan login ke akun tersebut Setelah kita mendiamkan akun tersebut selama 3 hari ke depan Untuk langkah berikutnya Kita login kembali dan cek opsi yang berhasil kita tambahkan Namun jika ternyata untuk opsi tersebut belum ada opsi tambahan Untuk langkah berikutnya Kalian coba gunakan opsi yang sudah ada terlebih dahulu Namun jika ternyata untuk opsi tersebut belum bisa digunakan Kalian tunggu lagi 3 hari ke depannya Dan lakukan hal yang sama Pada akun yang saya gunakan sebagai tutorial Ternyata setelah saya mendiamkan akun tersebut selama 3 hari Untuk opsinya sudah bertambah Dengan ada tambahan opsi dapatkan kode melalui nomor telepon Dan di sini kalian dapat lihat bahwa untuk opsinya sudah bertambah Ada opsi dapatkan kode di telepon anda Dan untuk opsi dapatkan kode melalui email juga di sini masih ada Namun karena untuk akun ini akun milik penonton Maka saya sudah menghubungi si pemilik akun bahwa untuk akunnya Sudah bisa dipulihkan menggunakan 2 opsi yang tersedia Oke sekian tutorial diri saya Mudah-mudahan kalian berhasil Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton